Kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui perbandingan keadaan air pada madu jenis apikalis. Ya, ini dia. Apikalis. Terus yang ini laktifas jata. Dan ini adalah kanipron. Sampel pertama yang kita ambil adalah untuk jenis apikalis. Oke. Kita titiskan dulu ke alat pengetisnya atau namanya refraktometer. Oke. Kita ratakan hingga lensanya tertutup semua. Oke. Kemudian kita tutup. Kita tekan-tekan sampai merata. Teman-teman dapat menaksikan kadar air pada madu apikalis ini melebihi 27%. Oke. Oke. Kita ambil sampel madu laktifas jata. Oke. Seperti biasa. Kita tekan bingung. Nah. Kita ratakan. Teman-teman bisa saksikan kadar air pada madu laktifas jata ini di angka 27%. Madu jata ini di angka 26,5%. Oke. Kita telah selesai mengukur kadar air pada ketiga jenis madu ini. Oke. Terima kasih. Dan salam satu hobi. Dan salam satu hobi. Dan salam satu hobi. Dan salam satu hobi. Dan salam satu hobi.